Overload dan sering terkena banjir. Rutan Solo darurat untuk direlokasi. Kondisi yang telah overload dan terkadang mengalami banjir saat hujan lebat, mengakibatkan rutan Solo perlu direlokasi. Pasalnya, bangunan peninggalan zaman kolonial ini sudah tidak dapat dikembangkan lagi lantaran kawasan tersebut sudah padat penduduk. Takkan Wilkemen Kumham Jateng, Yuspah Rudin mengatakan, idealnya, untuk kawasan rutan mencapai 3 hektare untuk penggunaan lahannya. Saat ini, pihaknya masih berkoordinasi dengan pejabat wilayah baik Solo, Sukoharjo dan Karanganyar. Sementara, wali kota Solo, Gibran Raka Buming Raka mengungkapkan bahwa Solo tidak lagi memiliki tempat yang luas untuk dilakukan pemindahan. Idealnya Solo tidak ada rutan, apalagi di tengah kota seperti ini. Namun, jika nantinya terpaksa dipindah aksesnya juga harus tak jauh dari kota Solo. Saat ini, rutan Solo dihuni sebanyak 555 warga binaan. Padahal, batas normal hunian rutan Solo hanya sebanyak 200 warga binaan. Rutan Solo sendiri menampung narapidana dan tahanan titipan dari tiga wilayah hukum, yakni Sukoharjo, Solo dan Karanganyar. экран pangkak sayang 1.5. 開양 kemarin watched kota berkuda ... selamat menikmati selamat menikmati